Oke selamat datang di channel US Gaming dan kali ini saya akan share gimana caranya mabar walaupun Durango nya udah tutup server ya ya kita masih bisa mabar karena kita dikasih fitur yang dikasih fitur buat ngunjungin temen-temen gitu ya ya kita masih bisa mabar gitu atau perunian gitu lah ya tapi yang jadi masalah disini adalah kalau buat ngunjungin temen-temen kita harus dalam satu jaringan yang sama ya ya masalahnya itu ya masalahnya itu kita nggak bisa selalu sama jaringannya sama teman ya ya maksudnya sama jaringan di sini adalah di dalam IP yang sama ya kalau dalam sama IP yang sama kalian bisa mabar itu secara langsung ya kayak minta aja IP addressnya ke teman yang terhubung ke dalam satu IP ya ya ibaratnya itu Wifi itu adalah server kalian ya jadi server tadi atau modem dari Wifi tadi tuh ngasih kalian IP address yang berlainan di ujung-ujungnya ya jadi kalian tetap konek dalam satu jaringan ya oke dan disini saya ya kita lagi teleponan ini ya kita lagi Skype-an ya tadi nih tuh mana ini orangnya orangnya udah ngantuk ini sampai dulu lah penonton-penontonnya disini guys mana nih subscribernya Mr. Kikrumi ya kalau yang belum subscribe ya subscribe dulu Mr. Krumi Ahem ya oke dan ya disini kita bisa mabar ini saya di Sumatera dan jalanan ini di Kelimantan ya tetapi sama bar ya caranya gimana Bang ya caranya ya harus di jaringan yang sama ya hahaha ala kok Wifi kok bisa jauh sekali Bang ah bukan seperti itu ya ah simpelnya tuh kayak modem tadi ya kayak modem tadi tuh kayak modem tadi tuh bertindak seperti server kalian gitu ya jadi yang saya lakukan di sini ini adalah numpang server ya numpang server atau kalian mau bikin server juga boleh tapi ya biayanya ya lumayan lah ya lumayan ya tapi disini saya akan numpang server aja yang kreatisan ya ah dan ya tentu saja ada masa berlakunya nanti saya akan share semua file atau link username dan passwordnya juga ya biar bisa kita terhubung dalam satu jaringan yang sama dan biar bisa mabar ya hahaha oke kita langsung aja buka browser ya oke dan disini saya download VPN ya disini saya pakai VPN ya karena server yang murah dan gampang itu adalah virtual private network ya private network ya jadi kita bisa connect dalam satu server yang sama dan gratis ya oke dan ini freeopenvpn.org ya dan disini ada tampilan UDP TCP username dan password ya dan disini saya saya sarankan pakai pakai UDP ya atau TCP juga boleh ya sebenarnya lebih ringan yang TCP ya dan ini file kalian download yang UDP oke udah download yang UDP lalu kalian import ke openvpn config kalian ya openvpn klien 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 kl Langkah-langkahnya ya Oke Disini saya Import dulu Filenya ya Saya import dulu filenya yang tadi ya USA UDP Oke kita import lalu kita ambil Lagi username nya Username nya Ini ya Username nya Kita pastikan disini Kita hapus-hapus Lalu ini kita centang keduanya ya Dua-duanya centang Lalu ini password nya Lalu kita Tabahkan add ya Pojok kanan atas itu Lalu kita tunggu dia connect dulu ya Oke dan ini udah connect ya Dan disini kita dikasih Alamat IP ya Dan alamat IP ini Beda-beda ya Tiap connect Kalau kalian Disconnect Tiba-tiba disconnect IP kalian bakal beda ya Itu artinya Kalau kalian jadi Server Atau jadi host Di timet nya Kalau kalian IP kalian berubah Otomatis yang ada di timet kalian itu Bakal kekick gitu ya Kena auto kick Dari timet nya ya Oke dan ini Kita catat dulu IP address kita 168-223-228 223-228 Jadi beda ujungnya aja ini ya Halo Ya Halo Nah itu Andi nih Ini aku kasih IP nya ya Oke kita udah nyampe ini Di timet kita ya Dan di timet kita ini Ya gak bisa Ini ya Gak bisa ngelakuin Selain istirahat ya Ini kebetulan Saya gak panen ini Flat tropis nya Jadi lumayan lah ya Buat pemandangan disini Oke kita tunggu dulu Andini datang ya Kalau cara Cara kunjungi Temet-teman kemana bang Kalian ambil aja di menu Kemudian kunjungi Pulau teman gitu ya Lalu kalian masukkan ini Lalu masukkan IP ya Bukan nama Bukan frekuensi Tapi masukkan IP yang tadi ya IP yang tadi Gitu ya Sudah Oke dan itu Andi nih udah masuk ya Itu ada pemberitahuan Di kiri bawah Misalkan kikrumi AM Mana nih orangnya Kalau Ya disini kelihatan semua ya Kalau ada orang Ini langsung kelihatan semua ya Oke kita Coba wap kesini ya Oke itu dia Mana nih suara orangnya Gak ada ini orangnya ngomong ya Nih Nih Sejur Ngomonglah Nih kita Tepuk ini Iya sini Temet Mana temet Temetnya sisi ni Bawah sini Dekat sungai Yang agak ke dalam ni 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 di camp dulu Haa di camp dulu kita ni Haa di camp dulu kita Haa di camp dulu kita Haa di camp dulu kita Hmm Oke ya Kita habis apa-apa hari ini Ini camp saya bangun Saya bangun Haa Sehari sebelum Haa Kiamat ya Haa Ya ini gasternya Aku buka semua Haa Ini gaster yang gold Ini aku buka semua ya Jadi kita bisa pakai Ini semua ya Haa Kecuali yang bangun Di sini gak bisa bangun ya Di sini gak bangun Haa cuma bisa dilihat Btw ini udah terikat kok ya Hah Ini aktif recordnya gak Aktif lah Ngomong lah ngomong Soalnya gak ada notifnya Mana Ada 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 Hah Yalah Sini Sini Duduk Oke Ya Kau bisa duda ini Jaget Jaget Baget Baget apa Samba Iya Samba Sinilah Eh Ini kok bisa di ini Atas meja Sinilah Sini Abis Bejunya gantilah Ini ajar Ini ajaran Ini ajaran Nampak apa Dance Dance Dan Sekolah Sekolah libur Sekolah libur Ni apa Ni Oh Desan Nak Sekolah Lihat Sorak Kemenangan Samba Di mana Ada Temet aku kan Kalau kamu Mau balik Temet Kamu gimana Itu Betul Berarti Anlah keluar Lenggu Berarti aku keluar Dulu Ya Kayak gitu Cara Mabar Di Temet Jadi Kalian bisa Kunjungi Temet Kalian Teman-teman Kalian Pakai IP Address Yang Dari BPN Nanti Saya akan Share Di Deskripsi Video Link Username Sama Password Oke Kayak Youtube Saja Semoga Pami Dulu Thanks For And See you Next Time